Kepada pemirsa Citi Tia Allah Muliakan, kita sudah berada di segment terakhir di Ustaz Menjauh pagi ini. Kita masih berbicara tentang santri ideal antara peluang dan tantangan. Tadi ada satu pertanyaan yang abadi perlu juga saya sanyakan ke abadi. Dalam satu ungkapan Syekh Az-Zarnudi dalam kitab beliau ini, beliau katakan bahwa Ilmu itu diambil dari mulutnya, tokoh-tokohnya tetapi beliau sebutkan alasannya. Karena mereka itu menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan menyampaikan sebaik-baik yang mereka hafal. Tentu saja ada juga yang tidak terbaik yang dihafal tapi tidak disampaikan. Yang menjadi apa kita lihat di masyarakat, kebanyakan orang mengambil teks ini tidak lengkap. Jadi ilminya harus necok dari gure, harus tengku, harus ustaz. Padahal sebenarnya kualitas gure itu, kualitas ustaz itu juga harus diketahui. Bagaimana abadi menanggapi hal ini? Pertama ungkapan itu memang sangat sesuai dengan firman Allah. Mereka yang mendengar pelajaran, Menikuti yang terbaik, menyampaikan yang terbaik. Jadi tadi sangat sesuai, barangkali Syah Zanudji juga menginspirasi dari ayat tadi. Ataupun ayat yang lain kita tidak tahu. Karena ilmu mulia sangat jauh dari kita tentunya. Tapi saya menduga begitu. Jadi kembali kepada afwahirin jel itu, kan kita diskuskan di awal tadi. Ada masanya memang kita ini harus belajar dulu pada guru-berguru. Karena saatnya kita mempunyai improvisasi ilmu, Nanti kalau sudah sangat mampu, saya nak mumpuni, Ya, kita lihat seperti Imam Syafiq ini. Pertama berguru-guru sama Imam Malik. Bahkan sampai 16 tahun. Akhirnya beliau justru berbeda dengan gurunya. Betul, betul. Yang mazhab sendiri. Ya, 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 ya. Yang kebijakan, kebijaksanaan hukum sendiri menurut beliau. Itu contoh. Tapi kan tidak dikatakan bahawa Imam Syafiq ini nurhaka sama Imam Malik. Malah dalam mukhafah Imam Syafiq itu, Sultan, Malik Ustadi, Malik itulah guruku. Wa minhu akhasdul ilmah. Wa minhu akhasdul ilmah dari beliau aku ambil ilmu. Dan beliau menjadi hujah antaraku dan antaraku dengan Allah nanti di hari akhir. Betul sekali, betul. Itu kata Imam Syafiq luar biasa. Saya sangat terkagum dengan itu. Walaupun pada saat itu dia berbeda pendapat dengan gurunya, Tapi tetap tadi ta'zim tadi. A'zim. Bahkan beliau katakan, beliau lah hujahku nanti di hadapan Allah. Masya'al. Tapi tadi Imam Mujtahid mengatakan begitu. Bagi yang ini dan lagi. Jadi, tidak tabu kita berbeda pendapat pada beberapa masalah. Dan bukan bermamanya berbeda pendapat bermamanya itu membuat kita berarti sudah durhaka pada guru. Ini adalah konten ilmu. Konten ilmu. Oleh karena itu, saya memilih bahwa fenomena dunia santri dan dunia pesantren memang ketakziman pada guru ini memang tidak akan pernah luka. Betul. Dan itu memang harus dipertahankan. Namun... Dan khas pesantren. Dan itu khas pesantren. Dan saya rasa, saya juga ada mengajar di kampus. Saya lihat nilain-nilain pesantren gue, kadang-kadang dalam hal ini, ta'zim ini harus diterapkan di kampus. Saya lihat mahasiswa-mahhasiswa itu, kurang ta'zimnya sama kita. Betul sekali. Kita masuk lokal memamanya, mimpah pukul dan memamanya. Ada yang betak-betawa, ada yang teriak-teriak dan sebagainya. Tidak ada tak sesuatu. Kita jumpa nanti di jalan pun kayak tidak kenal memamanya. Beda sekali kalau kita mengajar di pusantren. Betul. Apa yang terjadi? Barangkali kurum di kampus ini, mohon maaf, saya juga si fitas akademik dalam kampus ini perlu saya sampaikan juga. Nilain-nilain ini sudah terlapkan di kampus. Sehingga dosen itu dengan mahasiswa itu, dimana menyukai itulah guru saya. Jadi saya melihat bahwa kenapa dosen-dosen ini kurang karismatiknya dihadapan mahasiswa, beda dengan tumpu-tumpu daya, sangat karismatik di depan santrinya. Betul, betul. Bahkan kalau sudah tamat sekalipun itu. Malahkan sudah tua-tua sekalipun nanti disebutkan. Ini barangkali perlu pemikiran kita bersama. Nilain-nilain ini. Karena baik di pusantren tradisional, pusantren modern sekalipun, dunia kampus dan sebagainya. Di semua lembaga pendidikan, akhlak ini memang harus sangat-sangat ditekankan, saya rasa. Barangkali sejak TK, sejak SD itu harus ditanamkan. Barangkali sekarang saya lihat kitab Ta'alimu Ta'alimu ini sudah ada terjemahan. Betul, betul. Sudah terjemahan. Kalau bisa saya sarankan, di sekolah-sekolah itu diajarkan kita Ta'alimu Ta'alimu. Terjemahannya saja. Ya, ya, betul, betul. Dikasih pada muatar lokal, namanya. Karena di Aceh ini saya lihat, jangan nanti kita kebanyakan orang pintar, namun kita menjadi minim orang-orang yang benar dan berakhlakul karimah. Betul, betul. Jadi, ini sangat-sangat penting mungkin kita sampaikan pada hari santri ini. Betul sekali. Karena bukan hanya santri sebagai, apa namanya, karena kalau kita lihat istilah santri ini kan banyak sumbernya. Santri berasal dari cantrik. Cantrik. Bahasa Jawa kan, cantrik itu orang yang mondok di suatu tempat, diberikan ilmu. Zaman dulu sebelum ada Islam pun dah disebut santri. Ilmunya mungkin ilmu kanuragan. Oke, oke, oke. Ilmu silat, ilmu macam, cantrik disebut. Lama-lama sistem pondok itu tetap dipertahankan, tapi ilmunya yang diganti, ilmu Islam dengan datangnya Islam ke Pulau Jawa. Islamisasi? Islamisasi. Ada juga mengatakan santri dari bahasa asam sekerta, santri itu sastra artinya. Jadi kehalusan budi, kehalusan santri, bahasa asam sekerta. Nah, dikabung saja istilah-istilah itu, semuanya bagus. Betul. Semuanya bagus. Ada yang mengatakan dari makin, tapi mungkin kurang ilmiah, karena santri di bahasa Inggris sun and tree gitu. Sun, matahari, tree, tiga, ada tiga matahari dijelaskan, mungkin kurang ilmiah. Tapi ya, gak apa-apa juga. Maksudnya, kita sampaikan ini kepada seluas-luasnya dunia pendidikan, khususnya di Aceh. Memang istilahnya begini, kalau kita sampaikan, jangan hanya kita, apa namanya, dayah terpadu, artinya kurikulum sekolah dimasukkan ke dayah, tapi juga sekolah terpadu. Sekolah terpadu. Kurikulum dayah dimasukkan juga ke sekolah. Tapi, abadi melihat kayak boarding school itu gimana? Bagus. Bagus, oke. Itu kan model-model pendidikan dayah, atau mungkin kalau gak pendidikan dayah, sistem dayah, tetapi model dayah itu diterapkan di sekolah. Bagus, saya bahkan sangat mendukung, seandainya semua sekolah di Aceh dibuat seperti itu, umpamanya pulangnya sore. Pulangnya sore. Jadi, setelah Zuhur itu, setelah dia istirahat, makan, sebagainya, ada pendidikan lanjutan, itulah disitulah kita masukkan kurikulum-kurikulum akhlak tadi. Betul, betul sekali. Itu saya bisa, nanti sore pulangnya. Dia, dari kanan sholat di sekolah, dan saya lihat di negara-negara maju, seperti di luar negeri, itu sudah begitu rata-rata semua sekolah. Kalau kita di Indonesia ini, sekolah yang ada begitu, hanya sekolah-sekolah yang istifatnya, istilahnya bonafid. Memangnya kalau di Medan itu, saya lihat ada itu, ya Yasan Al-Azhar, memangnya. Atau di Jakarta juga, Yasan yang sudah bonafid, yang anak-anak orang kaya saja begitu. Kalau bisa di Aceh semua dibuat begitu, barangkali dari mimbar yang mulia ini, atau dari apa namanya, ya bisa didengarkan oleh pejabat-pejabat kita. Kenapa? Di Malaysia kan sudah berubah, kenapa mereka semua bernikah begitu. Sekolah-sekolahnya, pulangnya sore hari, setelah paginya di sekolah, zuhur ganti baju, pakai baju santri, baju apa, masih di sekolah itu. Jadi ganti guru, ganti sistem, tapi dia tetap di situ. Baik Abadi, ini ada sedikit hal masukkan juga nih, kita baca di kitab Muqtasafawa Ibn Mahiyah. Belum katakan di sini bahwa alat ilmu itu ada empat, kita sebutkan beberapa item saja di sini, belum katakan, Sheikh Fatah, mungkin Sheikh yang membuka, menginspirasi mungkin. Kedua, Aqlun Rajah, akal yang kuat. Kutubun Sihah, kitab-kitab yang sahih. Kemudian, Mudawamatun Wa Ilhah, itu apa artinya? Terus menerus? Ya, tidak pernah berhempurusan. Tidak pernah berhempurusan, ya? Ya, mungkin abadi Sheikh Kabir dengan Sheikh Fatah dengan Kutubun Sihah, mungkin disampaikan dalam sisa-sisa waktu yang ada. Sheikh Kabir, Sheikh Fatah dan Kutubun Sihah. Sama seperti Imam Syafi'i yang sampaikan tadi, Irsyadu Ustaz. Irsyadu Ustaz, oke. Jadi Fatah itu kan murid, seorang guru yang rasih, seorang rasu yang memberi petunjuk. Yang membuka, ya? Yang mursyid, yang membuka. Yang sangat membuka, kalau Fatah itu kan sangat membuka itu, ya? Yang pertama membuka pintu hati muridnya untuk mudah mendapatkan ilmu. Baik. Makanya seorang murid itu tidak boleh melenceng dari, selama dia menjadi murid pada seorang guru, dia, apa namanya itu? Seperti ibu Hanifah tadi, dengan Ahmad bin Abu Suleiman. Ahmad tidak pernah lekang dari beliau sampai belum menjadi seorang mujutahib besar. Betul, betul sekali. Itu kan akibat, nanti yang terakhir tadi, mudawamah wa'ilihah. Oh, iya, iya, iya. Terus menerus, oke. Tapi pertama, Ahmad itu, Sheikh Hamad adalah seorang ulama yang mursyid, yang Fatah. Benar masalah sihah, ya jelas. Kutubun Sihah. Jangan kita belajar, asal ada buku, baca terus, tanpa kita menyaring dulu. Atau sekarang pakai Google. Ya, dengan sekarang apa, al-Google ya. Jadi, sehingga kadang-kadang ada orang mendebat ulama-ulama besar hanya dengan informasi membaca di media sosial, di Google-Google saja, berani dia menentang ulama-ulama dahulu, yang beliau itu sudah menyebabkan rihlah ilmiah. Dengan sama mendalam, beliau pergi ribuan kilometer hanya untuk mencari satu hadis. Betul sekali, betul sekali. Sedangkan kita hari ini, dengan mudah kita tekan-tekan jari saja, sudah, seolah-olah sudah lebih alim dari Imam Mujtahid ini kan, selesai itu, barangkali harus kita kembalilah ke kutubun muqtamadah yang kita ceritakan kemarin. Kenapa? Karena ulama-ulama kita sudah mengkaji itu. Mengkaji, mana kitab-kitab yang boleh kita muqtamat, arti kita ikhtimat, kita berpegang. Walaupun di sana masih ada beberapa tempat kita diskusi. Betul sekali. Tapi secara umum kita sudah jadikan itu, kita muqtamat. Baik dalam mazhab syafi'i atau mazhab maliki, mazhab dan sebagainya. Seperti yang kita ceritakan kemarin, mazhab syafi'i ada kita muqtamatnya, masing-masing. Dengan kita umumannya bukan menafikan keberadaan kitab-kitab lain, kita boleh juga muqtamat dalam artian bahawa bisa menjadi pegangan kita. Tapi seandainya ada satu bacaan yang kita meragukan, jangan langsung diikhtimatkan. Oh ini kitab. Karena berbahasa Arab pun, Injil bisa ditulis dalam bahasa Arab. Ya, betul. Bukan hanya ilmu. Baik. Baik, ini sudah habis waktunya abadi. Baik, kesempatan lain juga kita undang kembali abadi ke Bandar Aceh. Terima kasih kepada abadi sekali lagi kami ucapkan dan juga kepada para peberisah di rumah atau di mana pun anda berada. Kita tutup dengan doa kafartul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!